Intro Sekarang kita ke pemahaman Satu-satu Idahat itu apa? Idgab, ilubah itu apa? Iklab itu apa? Irpa itu? Apa Idahat itu artinya Jelas Idahat itu artinya apa? Jelas Idahat itu artinya Kita bahas di sini Idahat Apa katanya? Artinya apa tadi? Jelas Urubnya ada Enak Jelas bagaimana? Jelas membacanya Jelas apa? Malah juga Jelas Kita lihat Hamja Man Aman 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 Apa? Menuruti 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 Menghadapi Wuruk Idhar Wuruk idhar Itu hang? Jelas Lihat Nuruti Kalau ada Nuruti Atau Sandwin Maka Terjadilah Wuruk idhar Jika menghadapi Wuruk idh Harus dibaca, jelas man aman apa katanya? man tidak aman, tidak begitu tapi jelas bacanya man, apa katanya? tidak disamarkan tidak aman 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 kemudian, contoh yang kedua yaitu salamun iya salamun iya, iya tanwin, apa katanya? tanwin ini tanwin doma menghadapi huruf idhan ibadahnya, tidak salamun iya, tapi salamun iya, apa katanya? salamun iya yang selanjutnya contoh wan har apa katanya? har wan tidak wan har tapi wan har sudah faham? sudah faham alhamdulillah atau satu contoh lagi ngopurun halim apa? ngopurun halim ngopurun halim halim huruf huruf idhan dibacanya jelas tidak gopurun tidak tapi gopurun halim ya paham ya idhan insya' Allah sekali lagi huruf idhan ada berapa? enam ya hamjah hak besar ayin habachil khudan gil hai 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 Terima kasih telah menonton!